Selamat pagi, selamat bekerja, bersiaplah, nikmati hari. Eh, ada teman-teman nih, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama ku Balkis Porata Demanasa, biasa dipanggil Balkis. Pada kesempatan hari ini, Balkis akan bercerita dengan judul Dino Yang Baik Hati. Oke, didengerin ya. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seekor dinosaurus. Dinosaurus tersebut bukan dinosaurus biasa. Dia memiliki leher yang sangat panjang, dia berkulit hijau, dan dia memiliki satu kelainan, yaitu salah satu kakinya, Cat-Cat. Dinosaurus tersebut bernama Dido. Dido tidak memiliki satupun teman. Dia selalu diejek oleh dinosaurus dan hewan-hewan lain. Ih, Dido, warna kulitmu jelek sekali. Lihat punya aku, bagus kan, gak kayak punyamu. Jelek. Iya, dan lihat sayapku. Bagus kan, daripada kakimu jelek, Cat-Cat lagi. Ih, aku malu punya teman kayak kamu. Iya, dan badanmu itu besar sekali. Masuk rumah saja pasti gak muat. Oh, ayo, ayo Bikto kita pergi. Dido pun merasa sedih. Pada suatu hari, Dido sedang keliling hutan sambil memetik buah beri. Na, 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 na. Selesai memetik buah beri, dia pun berulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Dido mendengar ada suara tangisan Dido pun mencari sumber suara tangisan tersebut Dan ternyata itu adalah anak berapa yang tersesat Hei, kenapa kamu menangis? Aku tersesat dan aku tidak tahu jalan pulang, aku takut Hei, janganlah menangis, apakah kamu lapar? Nih, aku ada mematik buah beri tadi Kata Dido sambil menyerahkan beberapa buah beri yang telah ia matik tadi Kemudian anak jerapa itu pun memakannya Namamu siapa? Namaku Dolby Oh, namamu keren sekali, senang bertemu denganmu ya Dolby Terima kasih, senang bertemu denganmu juga Dido Di mana rumahmu? Mungkin aku bisa mengantarmu pulang Kemudian, Dido mengantar Dolby pulang ke rumahnya Di perjalanan, mereka bercerita dan tertawa bersama Meskipun berbeda jenis hewan, mereka bisa menjadi teman yang sangat akrab Tiba lah di rumah Dolby Terima kasih ya Dido sudah mengantarku pulang Sama-sama, aku belum pernah merasakan senangnya memiliki teman Aku kan jelek dan selalu dijauhi karena kakiku cacat Aku tidak peduli jika kamu bagus ataupun jelek Aku hanya peduli hatimu yang baik Kalau begitu, dadah Dido sampai ketemu lagi Dadah Dolby Keesokan harinya, para dinosaurus mengadakan Tamasha bersama-sama Mereka berpencar melihat sekitar Dido pun pergi ke dekat danau Pedro dan Glipto, si pembuli Dido Merencanakan untuk mendorong Dido ke danau Namun, si Pedro malah terpeleset dan jatuh ke danau Dia tidak mengetahui kalau danaunya sangatlah dalam Sayapnya juga terluka, jadi dia tidak bisa terbang Tolong, 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 ah, si Glipto, tolong Si Glipto tidak bisa berenang, jadi dia berlari mencari bantuan Tolong, tolong, si Pedro jatuh ke danau Mendengar suara minta tolong, Dido pun pergi menolong Dengan lehernya yang panjang, dia bisa menarik Dido ke atas danau Kemudian, Dido membawa Pedro ke rumahnya Tak lama, Pedro pun terbangun Dia terlihat sangat kebingungan Aduh, aku di mana? Apa yang pula terjadi? Kamu berada di rumahku Tadi kamu pingsan, jadi aku bawa ke rumahku Tapi, kenapa? Kenapa kamu mau membantuku? Aku kan selalu mengejekmu Aku hanya suka membantu sesama Maafkan aku ya, Dido Karena aku selalu mengejekmu Seharusnya aku menilaimu dari hatimu Bukan dari penampilanmu Tidak apa-apa, jangan diulanginya lagi ya Sejak saat itu, Dido jadi mempunyai banyak sekali teman Dari dinosaurus maupun hewan-hewan yang lain Nah, dari cerita tadi Kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus berteman dengan siapa saja Tanpa membedakan suku, budaya, warna kulit, dan agama Karena berbeda-beda itu indah Sebagai makhluk Tuhan Kita harus memiliki sikap toleransi Dan harus berteman dengan siapa saja Tanpa membedakan penampilan Karena kita harus melihat dari isi hatinya Sekian dari Belki Semoga bermanfaat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah